Di picu soal batas tanah, seorang adik di Konawe tega bunuh kakak kandung. Gara-gara batas tanah, kakak dan adik, warga desa Hudoa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terlibat duel. Korban berinisial liter, tewas di tangan adik kandung sendiri berinisial LB. Humas Polres Konawe, Aibda Sapri embeberkan kronologis peristiwa nahas itu, Senin, 19 September 2023. Peristiwa bermula saat pelaku LB menuju ke lokasi tanahnya di dusun tiga desa Hudoa untuk memeriksa besi pembatas tanah yang telah tertanam. Setelah sampai di sana, LB bertemu dengan korban, Litter, yang juga berada di lokasi tersebut. Pelaku kemudian menanyakan alasannya kepada korban, karena telah memindahkan batas tanah tersebut, terang Aibda Sapri. Karena tidak terima ditegur, korban liter emosi dan mulai menyerang LB, disusul serangan balik, LB, kepada korban. Kemarahan pun pecah, korban liter mencabut besi pembatas tanah dan menyerang pelaku hingga mengenai tangan kiri, LB. Dalam aksi balas dendam, LB mengambil sebilah parang dan menyerang korban, menganiayanya pada bagian pipi sebelah kiri, tangan kanan dan kiri, bahu kiri hingga paha sebelah kiri, lanjutnya. PNPP Polsek Wawotobi dengan pihak berwenang pun langsung menuju ke lokasi dan segera membawa korban, Litter, ke RS Udekonawe. Sementara barang bukti dan pelaku, LB, diamankan di Makopol Sekwawotobi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku sudah diamankan di Makopol Sekwawotobi, tutupnya.